Intro Kasus begal, gangster, dan tawuran yang kian marak di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tanggrang didominasi remaja berusia di bawah 20 tahun dan masih berstatus pelajar. Para remaja ini membentuk komunitas dan ingin menunjukkan eksistensi sebagai kelompok yang kuat dan berani. Hal tersebut berkaca pada kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Jadotabek selama sebulan terakhir. Dari survei Kapolda Mitrujaya, hasil analisis, dan kasus-kasus begal yang terungkap diperoleh fakta bahwa semua kasus yang terungkap itu para pelakunya rata-rata berusia di bawah 20 tahun. Para remaja ini juga masih berstatus pelajar. Sebelum terjadi tindak pidana para remaja ini, awalnya berkumpul dalam satu komunitas. Modus operandi yang dilakukan mereka ini, mereka janjian mencari musuh dari kelompok lain. Nah setelah itu, lewat dari kampung TKP ini di Cagar Alam ya, di Pancoran Mas. Saat itu ada masyarakat yang sedang nongkrong di waruk, langsung diserang tiba-tiba dengan mengatakan ini orang yang gua cari, padahal itu salah sasaran. Sehingga mengatibatkan tiga orang masyarakat yang tidak mengerti apa-apa dari perubahan. Alavita sudah menyampaikan himbawan kepada orang tua, kepada sekolah, untuk supaya mengingatkan anak-anaknya. Memang semuanya mereka ini alasannya, ada yang mau makan, cari makan, ada yang mau nongkrong segera minum kopi, tapi faktanya mereka melakukan pembacokan di luar. Mereka kemudian mendeklarasikan nama kelompok mereka sebagai kelompok yang kuat. Untuk bisa disebut sebagai kelompok yang kuat, maka harus melakukan tindakan-tindakan yang berani, caranya dengan berani melukai orang lain. Selain tindakan berani remaja yang berkumpul dalam satu komunitas, menganggap kelompok lain sebagai musuh. Hal inilah yang mengakibatkan maraknya kasus tawuran. Direktur Kriminal Umum Polda Mitrujaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat mengatakan, tindakan mereka ini difasilitasi melalui media sosial. Karena dianggapnya unik, ketika setiap tawuran, sengaja diabadikan dan diekspos, ini tujuannya supaya mereka diidentifikasikan komunitas mereka sebagai kelompok yang hebat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, maraknya kasus kriminal yang akhir-akhir ini terjadi di tengah masyarakat dan viral di media sosial. Pelakunya didominasi remaja berusia di bawah 20 tahun dan masih berstatus pelajar. Lantas, mengapa remaja usia di bawah 20 tahun mendominasi kasus kriminal jalanan? Dan langkah apa yang harus dilakukan agar para remaja tidak terjerumus dalam kasus kriminal? Langsung saja kita bahas bersama Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pak Aris Merdeka Sirait dan Kriminolog Universitas Budi Luhur, Ibu Hazizah Gusnita. Selamat siang Pak Aris. Ibu Zizah, apa kabar? Selamat. Selamat siang Pak Anggita. Baik. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk, Pak Aris dan juga Ibu Zizah. Jadi kita lihat sepertinya dari tahun ke tahun tidak pernah habis berita terkait dengan anak muda kita, khususnya remaja, yang terlibat dalam kasus kriminal jalanan. Ini sebenarnya ada apa yang terjadi dengan remaja kita? Saya ingin dengar tanggapan dari Pak Aris terlebih dahulu. Iya, jadi fakta menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran terhadap anak sekarang yang dilakukan oleh usia anak di bawah dari 18 tahun jumlahnya cukup signimikan dan meninggal. Dan belakangan ini kita diselesakan dengan kejahatan seperti begal yang didominasi adalah anak-anak remaja. Yang sebelumnya kasus-kasus serupa pelanggaran terhadap anak misalnya didominasi oleh kejahatan seksual, kekerasan fisik, tawuran, dan sebagainya. Nah saat ini justru yang sedang menjadi fenomena yang dipuasai oleh remaja-remaja kita itu adalah kasus-kasus seperti begal dan seterusnya. Jadi artinya apa yang mau saya katakan, dalam satu tahun 2021 saja, itu kasus kejahatan terhadap anak yang dilakukan para remaja lewat aksi-aksi begal itu cukup meninggal. Ini adalah disebabkan karena rumah tidak lagi nyaman bagi anak-anak. Tentu ada kaitannya karena keprustasian akibat COVID-19, kehilangan pekerjaan, frustasi, dan sebagainya. Sehingga orang tua agak kendor memberikan perhatian pada anaknya. Lalu kemudian anaknya juga di rumah tidak ada fasilitas-fasilitas yang bisa memfasilitasi energi remaja, sehingga energi remaja itu dituangkan dalam bentuk aksi-aksi di luar rumah. Itu artinya bahwa keterladanan di rumah itu sudah tergerus. Keterladanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga tergerus. Itu akibat apa? Karena sudah hampir dua tahun anak-anak ini sudah tidak lagi bertatak muka dengan gurunya. Karena lewat guru itu bisa kan ada peringatan-peringatan, ada satu keadaan yang harus dibangun bersama-sama anak-anak itu. Itu sudah hilang. Hampir ya, keterlaluan dua setengah tahun ini, anak-anak ini di rumah juga tidak aman, di sekolah juga tidak ada lagi panutan. Bahkan, ya tentu saja saya tidak mengurangi rasa hormat saya, bahwa pemimpin-pemimpin agama kita juga sudah tidak lagi menjadi panutan. Sehingga dia mengimplementasikan itu sesuai dengan energinya. Kita tahu bahwa remaja itu kan mempunyai energi yang berbeda-beda. Ada energi yang betul-betul supaya dia menjadi pahlawan dan sebagainya. Lalu juga ada energi yang membuat dirinya seperti hero dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya pengaruhnya juga. Sekali lagi saya tidak mengurangi rasa hormat saya, bahwa kepemimpinan kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di rumah, di sekolah, apalagi dengan COVID-19 yang tidak bisa bertatap muka, itu akan memang berpengaruh. Sehingga anak-anak itu mempunyai energi yang dia implementasikan itu negatif. Jadi secara psikologis nanti bisa dijelaskan oleh ibu. Jadi tidak, tetapi saya mau mengatakan angkanya cukup tinggi, itu karena itu salah satu itu adalah tergerusnya rasa nyaman di rumah, tidak lagi bisa menjadikan rumah itu tempat berdiskusi, karena orang tua juga sibuk akibat dari virus corona ini. Sekiranya kita tidak bisa hanya mengamping hitamkan virus corona, tetapi memang ada kolerasinya. Seperti itu Mbak Andia. Baik, ini dari data yang menunjukkan terjadi peningkatan signifikan pada 2021, memang secara tegas siapa menunjukkan pandemi tidak hanya berdampak kepada ekonomi, namun juga pendidikan anak dan ini ya kendornya perhatian orang tua tadi. Nah, saya ingin ke Bu Ziza. Bu Ziza, ini Anda melihatnya bagaimana kriminalitas yang melibatkan remaja belakangan ini? Ya, jadi memang kalau kita melihat ya aksi-aksi kejahatan jalanan atau street crime gitu ya, pertama yang memang belakangan ini banyak ya didominasi oleh para remaja, misalnya di usia sekitar 20 tahun ke bawah. Memang di beberapa penelitian terkait dengan anak dan delinquensi, ya memang kasus-kasus kejahatan jalanan berkarakter itu bergrombol gitu ya, berkelompok. Meskipun mungkin ada satu-dua kasus yang individu gitu ya, tapi beberapa di antaranya memang banyak berkelompok. Kita akan melihat bagaimana karakter anak di usia-usia sekitar remaja gitu ya, dari 14 sampai kurang lebih 17, memang secara psikologisnya mereka memang senang gitu ya, untuk bergaul, berteman gitu, atau berkelompok tadi. Nah, kenapa akhirnya mungkin ada ruapan energi tadi ya, yang kalau tadi Bang Haris bilang memang harus ada ruapan sekitar usia seperti itu. Nah, namun dengan kondisi sekarang, yang kita tahu mungkin kurang lebih 2 tahun tadi, yang kondisi sekolah, meskipun sekarang sudah mulai ada beberapa gitu ya, pertemuan tatap muka di sekolah gitu. Nah, tapi memang tidak semuanya yang benar-benar full seperti 2 tahun sebelumnya gitu ya, sebelum pandemi terjadi. Nah, namun di sisi lain secara psikologis anak, bagaimanapun dia harus menguatkan atau meluatkan tadi energi-energi yang memang di usia-usia segitu memang harus dikeluarkan. Akhirnya dengan berkelompok tadi gitu kan, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan lingkungan, fragmentasi sosial atau lemahnya ikatan sosial yang ada di lingkungan, akhirnya memiculah tadi gitu kegiatan yang tadinya mungkin seharusnya positif yang bisa dilakukan anak-anak gitu ya. Nah, akhirnya dengan kondisi sekarang, munculah tadi kejadianan istri ekram yang memang mudah dilakukan untuk anak-anak atau remaja usia 14, 17, sampai 18 tahun tadi. Karena lebih mudah gitu untuk dilakukan lagi terjangkau, yang dijangkau oleh anak-anak atau remaja ini tadi kan. Apakah itu pejahatan tadi begal, yang mungkin tadi di jalanan, kemudian melihat tadi dengan kemajuan teknologi gitu ya, apa yang dijalankan anak-anak sekarang tidak dipungkiri ya, tidak lepas dari yang namanya gadget. Apalagi kurang lebih 2 tahun ini memang sudah seharusnya gitu ya, anak-anak menggunakan smartphone tadi, kondisi pendidikan gitu ya, apa yang didapat atau diterima remaja ini tadi melihat dari kemajuan teknologi di luar, melihat bagaimana media sosial, apa yang mereka lihat di luar sana dengan segala fasilitas yang ada, ada kebutuhan dan keinginan itu tadi untuk mendapatkan hal yang sama, seperti gaya hidup gitu ya kan. Kemudian melihat banyak hal gitu yang tampak di media sosial, yang seusia-usia remaja ini memang punya keinginan yang lebih lagi gitu. Sehingga tadi itulah ada hal-hal yang mungkin luapan dari emosionalnya mereka, luapan dari energi mereka yang kemudian akhirnya melepaskannya dalam kondisi peristiwa atau tindak-tindak kejahatan di jalanan tadi. Baik, ada faktor juga dari pengaruh lingkungan ya, artinya Bu Ziza. Nah, saya ingin ke Pak Aris. Pak Aris, tadi sependapat juga dengan Bu Ziza, Anda juga mengatakan bahwa ini merupakan luapan energi mereka, luapan emosi yang dituangkan dalam bentuk negatif. Ini tentu yang sangat berperan untuk mengarahkan anak dalam melakukan hal yang positif adalah orang tua. Apa yang seharusnya orang tua lakukan, Pak, agar hal seperti ini tidak terjadi? Ya, saya kira sangat sederhana aja sebenarnya ya, bagaimana orang tua memberikan ekstra perhatian terhadap perkembangan anaknya. Mulai dari balita sampai ke remaja, seperti Ulu Gajizal tadi katakan bahwa ada energi-energi yang bertumbuh secara alami karena cuma usiawi. Tetapi kadang-kadang kan, seperti yang saya katakan tadi, saya kaitkan dengan COVID-19, di mana banyak orang tua kehilangan pekerjaan, stres, dan sebagainya, akhirnya tergeruslah perhatian orang tua terhadap perkembangan anak. Itu artinya apa yang mau saya katakan, bahwa untuk mengatasi ini, untuk memutus mata rantai ini, saya kira harus memberikan akses kepada anak untuk rumah itu dijadikan tempat yang nyaman, bersahabat, orang tua juga harus bersahabat dan nyaman, sekalipun kita menghadapi COVID-19 dengan waktu yang banyak terkita dengan persoalan ekonomi. Itu yang saya lihat sebenarnya. Yang kedua, tentunya ini kan, saya tentu harus dievaluasi juga berdampak. Artinya tatap muka atau sekolah bertatap muka itu berpengaruh sebenarnya karena dia bisa selain bertatap muka dengan orang tuanya, orang tua memberikan akses untuk mendiskusikan apa yang sedang terjadi dalam diri anaknya, lalu kemudian di sekolah juga diingatkan oleh guru, dan seterusnya. Saya kira itu yang harus dilakukan sebenarnya. Dan itu sudah tidak dilakukan. Karena ya tentu nggak bisa kita persalahkan. Angka itu, artinya hasil penelusuran kita itu selalu ketika anak-anak ini atau anak remaja kita yang masih duduk di bangku sekolah, ditahan di polga Metro Jaya, di kantor polisi, dan di tempat yang lain, ketika kita temui alasan-alasan seperti itu. Artinya di rumah itu, sekali lagi, ada ayah, ada ibu, tapi tiada. Apa artinya? Bahwa orang tua sudah tidak memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan anak itu. Sementara teknologi itu terus menghujam masyarakat termasuk remaja-remaja yang di mana hasil survei kita itu hanya 40 persen penggunaan internet atau gadget itu dalam hal-hal yang baik misalnya seperti mata pelajaran. Tetapi 60 persen lagi itu justru mengimitasi apa yang ada di tayangan-tayangan media sosial kita. Itu yang dipraktekan. Kemarin kita misalnya bertambah dengan polga Metro Jaya misalnya, bagaimana satu kelompok terdiri dari 10 lebih, saya kira lebih dari 10, itu justru menutup jalan di Sudirman dan semua pengendara-pengendara umum itu terpaksa berhenti. Itu kan salah satu bentuk menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka itu harus diperhitungkan, padahal itu adalah hal yang salah. Jadi pengaruh orang tua sangat penting. Baik, ini pengaruh orang tua menjadi yang utama dalam mengarahkan seperti apa anak itu akan menjadi nanti apa. Kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda, pemirsa, jangan kemana-mana. Lunch Talk akan segera kembali. Usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Bu Ziza terlebih dahulu. Bu Ziza ini, apakah mungkin di kalangan masyarakat tertentu itu orang tua kurang memiliki pemahaman yang cukup dalam hal mengawasi anak dan juga memberikan rasa nyaman di rumah. Sehingga pengendoran pengawasan terhadap anak kemudian terjadi dan juga disalurkan dalam bentuk energi negatif yaitu terlibat dalam tindak kriminal. Jadi memang Mbak, kalau tadi Mbak Aris bilang ya basicnya dari keluarga, begitu juga sebenarnya secara teorinya memang kajian kriminologi melihat adanya penyebab dari tindak kejahatan dilakukan oleh remaja atau anak memang basicnya dari keluarga. Namun di sisi lain, kadang-kadang kita melihat ada realitas juga ya di lingkungan masyarakat kita bahwasannya kita juga tidak bisa menjamin menjamin semua keluarga dari anak-anak atau remaja ini memang harmonis sehingga tadi terbentuklah tadi sebagai upaya bagian dari pencegahan. Tapi bagaimanapun kan ini memang sebagai suatu usaha gitu ya untuk meminimalisir bagaimana anak-anak ini melakukan tindak kejahatan tadi melakukan tindakan akalan tadi. Nah memang di keluarga, keluarga kenapa dibilang menjadi basic dari penjagaan itu sendiri karena kan orang yang pertama kali memberikan norma terhadap anak itu adalah orang tua yang orang terdekat gitu ya, orang tua itu sendiri. Sehingga memang diperlukanlah tadi basic tadi di anak-anak ini tadi orang tua yang terdekat tadi yang memberikan apa sih, ikatan-ikatan norma yang harus dijalankan oleh anak ke depannya gitu ya. Namun untuk tadi banyak persoalan orang dewasa, banyak persoalan rumah tangga keluarga masing-masing yang memang dimiliki oleh remaja atau anak ini. Tapi bagaimanapun tadi ya, pertama mungkin untuk bagian dari pencegahan ketika memang tadi di satu sisi orang tua mungkin sibuk atau mungkin ada hal-hal lain tadi ya, kebutuhan ekonomi yang memungkinkan orang tua memang kurang perhatian terhadap anaknya gitu ya. Setidaknya minimal mungkin anak ini memiliki hobi gitu ya. Hobi salah satu hal bagian dari bentuk tindak pencegahan bagaimana anak untuk melakukan tindak cepidana itu tadi atau kejahatan, penakalan itu, yaitu anak itu memang memiliki hobi. Jadi ketika anak ini sudah punya hobi, maka setidaknya kan ini berhubungan dengan ketertarikan. Ketika mereka sudah punya ketertarikan secara diri, secara individual, maka hal-hal yang terkait dengan tindak pidana atau kejahatan, maka ini akan mengurangi ketertarikan anak karena dia sudah punya hobi, sudah punya kesukaan gitu ya. Nah, basicnya dari keluarga inilah mungkin secara dini bisa diberikan pendidikan tadi ya bagaimana sebenarnya untuk memberikan minat atau ketertarikan terhadap anak melalui hobinya tadi. Apakah menggambar atau macem-macem ya yang dimiliki anak. Sehingga itu tadi memupuk ketika anak bergaul dengan siapapun gitu atau lingkungan teman sebaya mereka ada upaya untuk mengajak mereka untuk melakukan tindak pidana tadi, maka di satu sisi dia sudah tidak tertarik lagi gitu ya. Karena sudah dari awal, sudah sejak dini, keluarga sudah memberikan dia satu bakat, satu minat yang membuat anak itu bisa mengembangkan dirinya sendiri. Fokus pada pengembangan dirinya, bukan melakukan tindakan kejahatan yang merugikan orang lain. Baik, anak harus difasilitasi begitu ya dalam pemberian wadah sebagai penyaluran kegemaran mereka melakukan hal yang positif. Saya ke Pak Aris, Pak Aris ini selain faktor binaan keluarga dan juga lingkungan ini karena mengingat psikologis anak yang suka berkelompok ini apakah ada kemungkinan ada aktor intelektual yang menyokong kelompok remaja ini untuk melakukan aksi tindakan kriminal jalanan seperti pembegalan itu? Iya, jadi ini harus dipahami sebenarnya dunia remaja itu kan dunia berkelompok Waktu saya remaja, kalau saya mau pergi ke salah satu tempat gitu saya tidak pernah sendirian paling tidak saya akan mencari teman satu kita tungguin dan janjian tidak akan berani saya pergi sendiri ke satu tempat kalau tidak paling tidak dua orang itu sifat dari remaja kita nah semakin mereka bergerombol disitulah apa namanya kejahatan itu akan muncul karena satu ide ke ide yang lain sharing satu ke sharing yang lain karena itu yang saya katakan tadi perlu mendapatkan perhatian ekstra terhadap perkembangan remaja kita karena dia tidak pernah sendirian dia bergerombol termasuk apa kejahatan-kejahatan baik itu seksual saat ini kan tidak lagi sendiri ada yang seperti tragedi yuyun tragedi yang ada di Semarang di Medan di Dili Serdang itu ada kejahatan seksual yang bergerombol apa yang kita kenal dengan gang rape gitu ya karena mereka sudah tidak mau sendiri-sendiri lagi apalagi dengan fasilitasi gadget dan seterusnya itu dunia remaja itu seperti itu nah begal-begal misalnya ya itu juga mereka berkerompok tidak berani sendiri coba kalau dia punya sepeda motor sendiri tidak mungkin dia balapan sendiri balapan liar itu kan pasti ada temannya dan seterusnya dan disitulah dibangun apa kejahatan-kejahatan itu tanpa mereka mengetahui apa dampak yang akan dia peroleh dan seterusnya nah saya kira pendekatan pendidikan sebaya itu penting menurut saya yang harus dikembangkan bukan saja di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan sosial dari anak-anak itu seperti misalnya membentuk forum-forum anak untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak saja mendiskusikan hal yang negatif yang ada di dalam media sosial kita saya kira itu yang saya alami dan selalu saya memberikan apa namanya bukan solusi ya tapi paling tidak peringatan-peringatan ketika misalnya ini harus berhadapan dengan hukum sementara kalau dia masih anak-anak itu pendekatannya lebih pada restorasi justis atau DPRC dan sebagainya nah ini saya kira yang harus dilakukan termasuk dalam pendekatan hukum saya nggak bisa apa namanya memberi pendapat misalnya bagaimana 10 orang itu menutup jalan di Sudirman ya seperti apa namanya remaja ini yang menjadi mempunyai kekuasa di dalam situasi sosial itu nah ini kan perubahan dan perubahan apa perilaku remaja yang harus mendapat perhatian kita bukan saja pendekatan hukum tetapi terus kembali lagi basicnya adalah rumah sebagai garda terdepan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anakmu baik ini tidak hanya soal penjagaan apa yang dibicarakan namun juga terkait dengan penindakan yaitu menggunakan pendekatan restoratif justice nah terkait dengan hal ini saya ingin tanya ke Bu Ziza kalau selama ini Anda perhatikan kasus kriminal jalanan yang melibatkan anak ini apakah pendekatan hukum yang diberikan oleh pendegak hukum ini sudah cukup memberikan efek jera sehingga mereka tidak mengulangi lagi perlakuan itu ketika sudah selesai menjalani masa hukum jadi memang pertama kalau kita melihat kasus-kasus yang terkait dengan anak sebagai pelaku kalau kita membahasakan mungkin kenakalan anak atau delikensi anak jadi memang kita tidak menormalisasi atau membenarkan peristiwa atau tindakan yang mereka lakukan yang terkait dengan pelanggaran pelanggaran hukum tapi di undang-undangan kita sudah jelas juga kita punya undang-undang perlindungan anak bagaimana sebenarnya ketika anak perannya sebagai pelaku peristiwa kejahatan atau pelaku tindak pidana sudah ada aparat-aparat penyakit hukum juga sudah memberikan pasal-pasal tertentu yang terkait dengan tindakan masing-masing atau anak tersebut atau kemaja tersebut sesuai dengan pasal yang berlaku namun di sisi lain memang ketika anak-anak ini atau remaja ini tadi menakutkan anak pidana di sisi lain kan kita juga harus melihat bagaimana masa depan anak ini kita bicara soal anak bagaimanapun perkembangannya harus kita lihat meskipun dia perannya di sistem peradilan pidana sebagai seorang pelaku jangan sampai muncul lagi labeling terhadap anak ini jangan sampai juga ketika sudah diberikan hukuman atau kita bicara soal efek jerah kita kan lebih sekarang lapas kita itu lebih kepada pembinaan bukan penghukuman jadi ketika anak ini masuk pun dalam sistem peradilan pidana masuk ke kalau bahasa awalnya penjara kita mengatakan lembaga pembinaan jadi memang ketika anak ini masuk ke lapas itu dalam posisi pembinaan bukan lagi kita melihat ketika dia masuk jangan sampai dia pertama masuk mencuri mencuri apa namanya nyopet gitu ya dompet ketika keluar lapas melakukan hal mencuri motor atau yang lain mobil gitu ya jangan sampai seperti itu juga tapi di tempat inilah dilakukan pembinaan lagi gitu sehingga hak-haknya pun tetap diberikan di lapas pun ada sekolah juga gitu yang memang dijalankan oleh anak-anak atau remaja-remaja yang melakukan yang sudah menerima tadi ya sangsi atas perbuatannya di sisi lain kalau tadi ada restoratif justice atau diversi pun itu juga dilakukan dengan beberapa kasus sehingga semuanya kasus-kasus yang menjerat anak atau remaja dalam sistem peradilan pidana kita tentu banyak pertimbangan dilihat untuk masa depan anak ini kalau saya lihat sih secara keseluruhan umumnya memang saya pikir aparat penegak hukum di satu sisi memang sudah melihat ya karena kan undang-undang sudah ada undang-undang perlindungan anak jadi memang yang saksi yang diberikan atau pasal yang diberikan saya pikir sudah melewati atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kita baik Bu Ziza dan juga Pak Aris kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jidat pemirsa jangan kemana-mana kami segera kembali ya kembali bersama kami kita tiba di segmen terakhir saya ke Pak Aris dulu Pak Aris di segmen-segmen sebelumnya sudah ditegaskan bahwa yang sangat berperan dalam mengarahkan anak agar tidak terjurumus ke dalam tindakan kriminal itu adalah orang tua dan juga lingkungan yang berpengaruh dalam memberikan pendidikan bagi mereka nah ini lantas apa peran yang harus diambil oleh aparat agar anak-anak tidak tertarik untuk bergabung ke dalam komunitas-komunitas negatif yang mengajak mereka untuk berbuat tindakan kriminal jalanan ya tadi saya sudah jelaskan bahwa betapa pentingnya peran keluarga lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial anak baik itu apa namanya interaksi di antara sesama anak itu sangat penting tapi karena ini seperti yang saya sebutkan tadi angka anak-anak yang melakukan tindak pidana seperti begal dan sebagainya bahkan sampai membunuh orangnya mencederai dan seterusnya saya kira langkah kedua adalah soal penegakan hukum tentu perspektifnya harus dilihat seperti Ibu Bajizal katakan tadi perspektif perlindungan anak karena memang di dalam sistem peradilan pidana anak anak-anak ini tidak bisa lebih dihukum lebih dari 10 tahun itu undang-undang sistem peradilan pidana anak kita tetapi bukan karena itu sehingga penegakan hukum harus apa namanya diperlemah tidak karena ada dua penegakan bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana ringan itu bisa seperti perkelahian dan tidak mencerai mencuri dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan pendekatan ditersi akhirnya diselesaikan di luar pengadilan supaya apa supaya anak-anak ini bisa apa namanya katakanlah tanda petik menyelari dirinya apa yang dilakukan itu adalah salah tetapi bagi anak-anak yang sudah 14-15 itu bisa pendekatan restorasi jaksisme badirkan orang tua guru polisi jaksa dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini nah tentunya pendekatannya sekali lagi pendekatan anak anak masih punya kesempatan untuk berubah dan sebagainya nah disitulah menurut saya pentingnya lembaga-lembaga yang disiapkan oleh negara supaya anak-anak ini tidak lagi belajar kriminal karena yang tahu kita ketika dia di dalam penjara kalau itu artinya solusinya tapi pulang dari situ seperti yang selesai kemarin itu curi HP setelah pulang dia akan turi kambing dan sebagainya begitu jadi proses itu yang harus dilakukan proses pembinaan dan seterusnya nah tentu tadi kan penekanannya keluarga nah ini adalah penegakan hukum hukum juga harus begas seperti itu apa yang terjadi saat ini karena fenomenanya cukup menakutkan bahkan menghilangkan nyawa orang lain nah tentu kan gak mungkin tidak tidak diberikan sanksi dalam arti bahwa itu merupakan tidak pidana cuma penyelesaian atau cara-caranya menyelesaikan itu seperti syarat-syarat yang dipenuhi di dalam atau diatur oleh sistem peradilan pidana anak satu dia tidak boleh dihukum lebih dari 10 tahun kenapa? supaya dia punya kesempatan untuk mengubah dirinya yang kedua dia juga harus diberikan kesempatan akses untuk meneruskan pendidikan dan seterusnya saya kira itu yang penting dan perlu dikampanyikan dan disadarkan kepada masyarakat karena pendekatan penyelesaian tindak pidana orang dewasa dengan anak-anak sangat berbeda supaya itu pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan pidana anak juga jelas tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan sekalipun saya adalah bagian dari dunia anak-anak karena saya ditempatkan di Komunat Penyungan Anak untuk membela kepentingan anak tetapi saya tidak akan kendor ketika itu terjadi tindak pidana maka itu harus dilaksanakan supaya adil jangan sampai orang dewasa dihukum anak-anak tidak dihukum cuma persoalannya adalah sekali lagi pendekatan dan penyelesaiannya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa baik penegakan hukum harus adil dan juga harus memedulikan hak anak untuk melanjutkan masa depannya ya Pak saya ke Bu Zizah baik Bu Zizah saran dari Anda terkait dengan pemberantasan kriminalitas dari kalangan remaja silakan kita sudah ada sebenarnya aparat penegak hukum kita juga sudah tahu bagaimana proses kasus-kasus penegakan hukum terkait dengan kasus anak di sisi lain saya pikir polisi juga sudah ada kegiatan-kegiatan operasi rutin ada beberapa pasukan-pasukan mungkin tim-timnya dari pihak kepolisian yang sering melakukan operasi rutin ke beberapa daerah melihat misalnya apakah ada anak-anak mungkin berkumpul yang membawa misalnya senjata tajam dibubarkan dan lain-lain namun di sisi lain juga hal-hal ini kita tidak juga bisa sepenuhnya memberikan tugas dan kewajiban itu terhadap aparat penegak hukum saja karena kalau kita mau melihat seberapa sering misalnya polisi untuk melakukan operasi atau rajia atau apa namanya pelayanan keamanan seberapa banyak juga atau titik-titik tertentu maka sebenarnya kita pun sebagai masyarakat punya tugas yang tanggung jawab bersama seberantuk-memberantis atau mencegah hal itu terjadi pertama mungkin kalau kita lihat kita sudah punya di lingkungan kita misalnya RT RW atau kita sendiri sebenarnya sebagai bagian dari masyarakat yang ketika melihat ada sesuatu hal yang ganjil di tengah lingkungan kita apakah itu anak-anak tadi bergerombol berkumpul melihat melakukan sesuatu atau membawa sesuatu yang mungkin tidak seharusnya untuk dilaporkan maka kita juga punya hak tugas dan tanggung jawab untuk menegur jika tidak jika memang kita mungkin merasa tidak mampu melakukannya maka laporkanlah kepada pihak-pihak sekitar seperti RT RW karena kalau dari kita sendiri pun cuek atau tidak peduli bagaimana kita mengharapkan hanya dari satu sisi saja atau dari pihak aparat penggak hukum untuk memberantasnya sejauh apa tangan aparat penggak hukum mengetahui kondisi-kondisi di masyarakat sebegitu banyaknya jadi peran kita pun harus aktif juga dalam mencegah atau memberantas hal itu sehingga ketika tadi seluruh masyarakat itu berpartisipasi saya pikir aparat penggak hukum pun otomatis juga concern terhadap hal itu karena sudah ada ya saling keterkaitan hal itu jadi kalaupun kita masyarakat juga aware maka saya pikir aparat penggak hukum pun jauh akan lebih waspada atau melihatnya lagi lebih sering lagi untuk melakukan tadi kegiatan-kegiatan pelayanan hukum terhadap masyarakat baik tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan juga lingkungan sekolah ataupun aparat penggak hukum namun menjadi tanggung jawab kita bersama ya dalam mengawasi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif terima kasih Bu Zizah dan juga Pak Aris sudah berbagi informasi bersama kami salam sehat selalu Rampiat terima kasih terima kasih Mbak terima kasih Mbak Aris semuanya